Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan unboxing dan sedikit review ya fitur-fitur dari LED proyektor merek share look di PCL 770 kemarin saya barusan beli di toko online itu harganya Rp1980 kalau enggak salah ya kurang dari Rp2 juta belum ongkis belum ongkos kirimnya ya itu sudah dapat proyektor besar ya bukan proyektor mini yang pada umumnya yang murah-murah itu bukan ini proyektor besar seperti ini bentuknya kardusnya seperti ini ada cincinnya untuk harga di harga di di bawah Rp2 juta atau mungkin di toko online yang lain ada yang jual Rp2 juta sekian ya ini sudah cukup sangat baik ya kardusnya bukan kardus-kardusan ini kardusnya cukup bagus untuk harga seperti itu Oke sekarang kita buka aja isinya dan apa yang didapatkan di kardusnya ya ini apa ini Oh di dalam kardus yang kecil ini ada kabel power kabel power seperti di komputer itu remote control remote control terus ini ada baut mungkin kalau mau dipasang di stand ya terus ini ada surat cintanya dari sana buku panduan terus ini lens cleaning tuh lapnya tuh lapnya lensa dan ini kabel video kabel video RCA ya ini yang di kardusnya yang putih ini sekarang kita buka LCD lagi proyektor nya taruh dulu ini artisnya kita buka dulu artis yang kita tunggu-tunggu oke ini artis yang kita tunggu-tunggu ya kalau dari segi fisik ya kalau dari segi fisik ini material yang digunakan itu kalau di website nya itu materialnya ABS ya plastik tapi bukan plastik yang kaleng-kaleng ini cukup bagus dan ya lumayan bagus Pak kalau ini tidak CL770 ya Oke kita buka di depan ini lensanya ya lensanya cukup besar standar 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 untuk casing untuk tampilan atau bodi keseluruhan ini sama seperti proyektor yang kisaran harga 4 jutaan tapi ini cukup di harga 2 jutaan-an atau mungkin 1 jutaan-an 1 juta 900 oke untuk yang belakang di belakang ini ada ini untuk apa power ini untuk power terus ini sensornya sensor seperti di depan ini ini sensor remote ya infralight nya terus ini ada jack AC untuk video ya AV ini AC maaf maaf bukan AC AV nah ini 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 AV dan ini untuk ke speaker atau headphone smartphone terus ini ada socket RGB yang ini RGB untuk yang dari laptop atau PC yang belum ada HDMI ada dua dua colokan HDMI yang ini colokan di RGB untuk spesifikasinya ya yaitu resolusinya itu support di 1080 1080p terus 4000 lumen terus dia itu kalau di catatannya itu lampunya itu bisa sampai 50 ribu jam 50 ribu jam terus apa ini yaitu 54 ribu lumen terus daya yang dibutuhkan untuk daya yang dibutuhkan itu 170 Watt ya 170 Watt ya 170 Watt ya 170 Watt resolusinya 1080 4000 lumen kontras rasional 2500 banding 1 terus jarak 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 lampunya itu atau projection distensi yaitu 1,8 sampai 10 meter jadi sampai 10 meter pun dia masih bisa digunakan oke kita nyalakan dan kita coba mengoperasikannya untuk di samping sebelah kiri nah ini ini ada usb ada 2 port usb dan yang satu ini antena dan yang satu ini untuk antena tv sekarang tekan kita coba nyalakan ya proyektornya gimana hasilnya saya lihat ini jaraknya dengan kamera sekitar 4 meter ya sekitar 4 meter dari saya 3 meter 3 meter ini masih terlihat ini untuk fokusnya menu menu itu ada movie ada musik ada foto movie yang ini musik ini foto dan ini tag jadi misal kita ada usb yang sudah ada filmnya saya tidak colok ini tidak butuh komputer lagi atau laptop sudah bisa dinyalakan baik foto musik maupun video ya ini tinggal masukin film di flashdisk nanti otomatis muter sendiri tinggal jika jika dirasa speaker bawaannya proyektor ini kurang besar itu ada sudah ada out out speaker nya tinggal colokin kabel nanti masuk ke amplifier atau speaker speaker ini pengaturan picture nya ini setting pengaturan tender timer software update usb seperti ini overall untuk produk seharga kurang dari 2 juta ini sangat recommended oke semoga bermanfaat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh